Halo selamat datang di channel youtube Unopart Kali ini di hadapan kalian ada satu buah radiator dari Koyorat Tapi bisa kalian lihat disini Beda ya Koyoratnya biru tua Biasanya kan logo Koyoratnya seperti ini Nah bedanya apa dan ini radiator untuk mobil apa Saksikan terus Jangan lupa subscribe dulu channel youtube kami Unopart ID Oke ini adalah kelebihan-kelebihan yang diklaim oleh pihak Koyorat Kita bisa lihat di dusnya nih Digunakan dalam balap D1 Grand Prix Dan ini dia kualitas setara OEM 65 tahun Oh sorry saya potong Kalau ini udah pasti di atas OEM Kenapa? Nanti setelah di unboxing kalian pasti ngerti 65 tahun merek Jepang Tingkat cacat produksinya 0,22 Fitting dijamin 100% Ini udah pasti Cakupan aplikasi 4500 item lebih Kualitas handal, harga kompetitif ISO, performa pendinginan optimal Ini kan yang diklaim Koyorat guys Tapi yang kita juga bisa share opini Kita juga kan jual beberapa merek radiator Seperti Koyorat Dan merek lainnya lah tidak usah disebutkan Koyorat memang menurut kami sih Harganya agak sedikit lebih tinggi Di kelas aftermarket Tapi build quality-nya menurut kami itu bagus Dan packaging dusnya juga bagus Bukan berarti yang lain jelek Yang lain juga ada kelebihan Tapi di beberapa poin lah Oke Langsung aja kita unboxing Radiator Koyorat yang logonya beda ini Bedanya apa Nanti kalian pasti tau setelah kita unboxing Dan kenapa tadi Saya bilang Ini kan ditulis kualitas setara OEM guys Saya berani jamin ini lebih bagus dari OEM Kenapa? Oke Kita unboxingnya dulu Tuh bisa dilihat Kalau kalian beli Koyorat Gak ada plastiknya begini Itu Koyorat biasa Ini baru Belum dibuka ya? Udah ada plastiknya terus kaliannya tuh Kilau-kilaunya Kenapa saya bilang ini lebih bagus dari OEM ya? Ini nih udah kejawab sebenernya udah ngintip ya Kita buka aja biar lebih jelas lagi Nah ini fungsi gabus ini buat apa sih? Untuk ngeganjel guys Jadi tidak ada space Kalau di ekspedisi kan barang ya gitulah Worst case-nya dibanting atau gimana Nah ini tuh buat meminimalisir ruang gerak Jadi Koyorat sudah memikirkan packaging seperti itu Radiatornya gak gampang goyang Eh dibuka aja Nah ini dia Nah ini kan ada plastiknya guys Kalau nanti sampai di rumah kalian Plastiknya udah kebuka Bukan berarti ini barang second ya guys Karena kita buka untuk kepentingan QC lagi guys Quality control Jadi kita harus buka Dan kepentingan seperti ini Video Kepentingan konten Bukan berarti radiatornya barang bekas Yang udah pernah kita pakai Kami jual lagi Enggak Ini cuma dibuka plastiknya Untuk Ya dokumentasi dan QC Kita buka aja Oke udah kita gunting Kita keluarin dulu radiatornya Ada kertas nih guys Kita lihat dulu Stop Baca sebelum pemasangan Jadi ini intinya Ketentuan-ketentuan yang disarankan Oleh pihak Koyorat Kalau mau pakai radiator ini Baiknya seperti apa Kalau Oh sekalian nih Kalau mau dapet garansi ya Ikutin ketentuan ini Banyak Oke ini bahasa Inggris sih Gampang lah Tinggal translate Kita buka Sekali lagi ya guys Kalau kalian terima Plastiknya sudah terbuka Itu bukan barang second Apalagi kalau di Unopart Kita tuh cuma jual barang baru Bergaransi Kita gak jual barang bekas Barang copotan Barang lelang Gitu-gitu kita gak jual Kita cuma jual barang baru Oke ini dia penampakannya Sampai jumpa ya Nah, ini dia penampakannya dan langsung menjawab kenapa tadi saya bilang ini pasti lebih bagus dari OEM. Ini kebetulan untuk Toyota Fortuner VRZ atau GR 2GD dan Toyota Kijang Innova Ribbon 1GD. Nah, ini dari Koyorat. Bisa dilihat di sini. Ini baru asli Koyorat Jepang, guys. Baru beneran made in Japan. Kenapa saya bilang ini lebih bagus daripada OEM nih? Kan ditulis nih. Kualitas setara OEM. Tapi ini saya bilang lebih bagus dari OEM. Kenapa? Pertama, ini stiker tuh emang ada di semua radiator Koyorat, termasuk Koyorat standar. Tapi kalau ini, guys, kenapa saya bilang lebih bagus? Kalau kalian beli Fortuner VRZ atau Innova Ribbon baru dari dealer, Itu radiatornya nggak seperti ini, guys. Ininya pasti plastik. Standar gitu, standar. Seperti radiator. Ya, kita tampilin gambarnya seperti ini. Nah, kali ini untuk kalian upgrade, guys. Karena biasanya kalau Innova Ribbon Diesel atau Fortuner Diesel, itu banyak yang modif mobilnya dari sisi performance. Kayak upgrade turbo, mesinnya di remap, gitu-gitu kan. Nah, kalau kalian modif mobil, jangan lupa modif pendinginnya juga, guys. Mobil udah keren nih mesinnya. Udah makin garang. Tapi kalau pendinginnya standar, hati-hati bisa jebol. Oke, ini adalah satu set radiator untuk Toyota Fortuner VRZ. 2GD dan Innova Ribbon Diesel. Dan logonya, ini kenapa saya bilang beda. Kenapa saya bilang beda nih? Biru tua dan yang biasa biru muda, ya itu. Yang ini, versi mahalnya nih, guys. Ini radiator mahal. Dan satu lagi, guys, yang lebih keren lagi. Set. Ini dia. Kalau kalian beli radiator koyorat biasa, guys. Yaudah, biasa aja. Kalau yang racing, yang asli Jepang, seperti ini. Tapi bukan berarti yang gak ada ininya itu gak asli koyorat. Kalau khusus yang full aluminium. Nah, di video sebelumnya saya pernah bilang, saya pernah bikin video radiator koyorat sebenarnya made-in mana sih. Dan di situ sudah dijelasin, kalau radiator standar itu made-in mana, radiator full aluminium made-in mana. Jadi saya gak usah jelasin di sini lagi. Oke, ini adalah satu set radiator AC dari koyorat full aluminium tersedia di Unopart. Nah, ini pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Follow Instagram kami at Unopart ID untuk update setiap hari. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.